Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Rusdi Channel Jadi baik kawan pagi hari ini Ini sekitar jam 9 pagi Ini ketiga kalinya Kita mau mengecek Sarang selendang biru Karena rencana sebenarnya ini saya mau pergi Mengambil pakan kambing Jadi saya tinggal mengecek dulu Perkembangan dari Sarang selendang biru Kayaknya sudah kosong Sarangnya ada di bawah sini Sepertinya Sudah ranakan coy Dan ternyata Ini anakan selendang birunya sudah menetas Dua-duanya Karena memang telur selendang biru kemarin Cuma dua butir dan Ini dua-duanya sudah menetas Dan ini sudah ketiga kalinya Kita pantau Pertama pada saat kita ketemukan Masih telur Kedua kalinya kita lagi cek Masih dalam proses pengeraman Dan ini ketiga kalinya Alhamdulillah sudah menetas Dan ini Kalau melihat dari bentuknya sudah umur tiga hari Atau empat hari Sudah ada muncul bulu-bulu jarum di sekitar belakang Oke Dan ini kita mau rencana Mau videoin Indukannya Merawat tanah-anahnya Dan ini kita mau videoin Bagaimana Indukan selendang biru ini Merawat tanah-anahnya Atau ngelolo Dan selendang birunya coy Ada di sana Indukannya itu Lagi berbunyi Indukannya Sangat jinak Nah dia ada di sana Apalagi berbunyi Nah ini dia Dan indukan selendang birunya Ada di sini Nah ini dia bro Ini Indukannya sangat jinak Oke kita simpan dulu Kameranya di sini Di dekat sarangnya Supaya kita melihat Bagaimana proses indukan Melolo Anak-anak tersayangnya Dan ini kita Tidak ambil Kita biarkan saja Karena Selendang biru Untuk perawatannya Susah sekali Walaupun burunya Di sekitar Kampung saya Masih banyak sekali Dan kita tidak panen Kita hanya Mengecek saja Oke Kita simpan dulu Kameranya Oke Jadi kita simpan saja Di dekat Sarangnya dulu Ini kamera Supaya kita bisa Memantau Proses indukan Selendang biru ini Merawat atau Melolo Anakan tercintanya Oke Seperti biasa Kita pantau Selamat menikmati 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 Kita sudah dulu Pemantauan Anakan Selandang biru ini Kita Biarkan saja Induknya Bebas Merawatan Araknya Kita Tinggalkan Tanpa Mengambil Anakan Ini Sudah Mulai Lapar Lagi sekali sarannya bro kita pulang kita tinggalkan supaya indukannya muncul lagi memberi makan supaya anakannya cepat tumbuh besar dan bisa terbang jadi mungkin cuma itu video saya hari ini kita akan lanjut di video-video berikutnya apakah itu kita akan memikat burung ataupun mencari saran burung pokoknya nantikan saja video keseruan saya di Ruzdia Channel semoga kalian terhibur dengan video saya hari ini salam satu wabi, salam kicau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh